Kita mulai saja untuk efisiensi waktu. Baik, Pak. Saya juga. Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman dan nas kumbo. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 1 regular 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu keperawatan keluarga pada keluarga baru menikah. Bisa next slide. Baik, ini ada anggota kelompok kami. Ada Grenidia, saya, Sinta, Syahifa, Nadia, lalu ada Kak Ika. Bisa next slide. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bisa di next. Oke, keluarga itu merupakan sekelompok atau sekelompokan orang yang memiliki ikatan darah yang hidup bersama melalui perkawinan sehingga menjadi satu unit terkecil dalam masyarakat. Lalu, menurut Nadirawati, tahap perkembangan keluarga baru menikah biasanya berawal dari perkawinan yang menandai bermulanya sebuah keluarga baru dan berakhir saat keluarga melahirkan anak pertama. Nah, biasanya masalah kesehatan yang utama pada tahap keluarga baru menikah yaitu penyesuaian terhadap kehidupan seksual dan masalah yang berkaitan dengan fungsi reproduksi, yaitu kehamilan. Bisa next. Nah, kehamilan ini biasanya menimbulkan risiko kesehatan yang besar bahkan kematian ibu menurut Handiani dan Ardiani tahun 2020. Biasanya yang bisa berisiko yaitu adanya kurangnya pengetahuan ibu hamil yang bisa menyebabkan kematian ibu. Sehingga ibu hamil dan keluarga perlu memiliki pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan. Nah, kita sebagai perawat menjadi promoter kesehatan yang diutamakan untuk meningkatkan kesehatan dengan cara mendidik individu atau kelompok di komunitas, yaitu keluarga mengenali cara penjagaan dan pemeliharaan kesehatan. Bisa next. Jadi, bisa diketahui bahwa keluarga baru menikah ini merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki ikatan perkawinan dan pertalian darah, hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi, punya peran masing-masing, dan mempertahankan suatu budaya. Tahap beginning memory atau keluarga baru menikah ini membentuk keluarga baru yang membutuhkan penyesuaian peran dan fungsi serta mampu beradaptasi dengan kebiasaan sendiri. Nah, keluarga baru ini dimulai pada saat masing-masing individu, laki-laki dan perempuan, membentuk keluarga melalui perkawinan sah. Dimulai dari perkawinan hingga kehamilan istri. Bisa next. Nah, ini ada beberapa karakteristik keluarga baru menikah. Yang pertama, jelas ya, pasangan baru menikah. Keluarga ini berisi suami, istri yang baru saja menikah dan memulai hidup bersama. Lalu berikutnya ada transisi peran. Nah, biasanya pasangan ini harus belajar dan beradaptasi kembali mengenai kehidupan barunya sebagai pengantin baru dan peran baru sebagai suami, istri. Mereka ini harus memahami dan membagi tanggung jawab dalam keluarga. Lalu berikutnya, ada komitmen terhadap hubungan. Pasangan ini telah memutuskan kejenjang yang lebih serius dengan ikatan pernikahan. Nah, berikutnya ada eksplorasi harapan dan impian. Biasanya pasangan baru itu penuh dengan harapan, impian, dan rencana untuk masa depan mereka. Nah, mungkin mereka memiliki rencana dan mimpi untuk membangun hidup yang bahagia bersama sampai akhir hayatnya. Lalu berikutnya, ada adaptasi terhadap perubahan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, pasangan baru itu belajar untuk beradaptasi dengan peran mereka yang baru. Termasuk menyesuaikan dengan dinamika rumah tanggang baru, tanggung jawab baru, dan peran baru sebagai suami dan istri. Lalu berikutnya, pembentukan identitas bersama. Nah, pasangan baru menikah dapat memulai membentuk identitas sebagai keluarga. Mereka mungkin memiliki visi dan nilai-nilai bersama yang membentuk dasar dari hubungan mereka. Lalu berikutnya, ada intimasi dan kehidupan seksual yang baru. Keluarga baru menikah memulai membangun keintimaan fisik dan emosional di antara mereka. Ini termasuk eksplorasi dan memahami kebutuhan satu sama lain dalam kehidupan seksual. Bisa next. Ini ada beberapa tugas perkembangan keluarga baru menikah. Yang pertama itu, membentuk identitas keluarga baru. Lalu berikutnya, ada mengelola peran baru. Harus memahami peran baru sebagai suami dan istri, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab. Lalu, ada merencanakan punya anak. Nah, biasanya pasangan perlu mendiskusikan terkait keinginan dan harapan masing-masing terkait memiliki anak, serta mempersiapkan. Lalu berikutnya, memahami prenatal care, yaitu meningkatkan pemahaman pasangan baru mengenai kehamilan, serta memastikan ibu dan janin sehat selama kehamilan agar terhindar dari bahaya. Lalu berikutnya, persiapan menjadi orang tua, yaitu melibatkan aspek baik fisik, emosional, maupun praktis yang perlu dipertimbangkan untuk mempersiapkan menjadi orang tua. Next. Berikutnya, tugas perkembangan keluarga baru menikah, yaitu membangun komunikasi yang sehat. Nah, pasangan ini perlu belajar untuk mendengarkan satu sama lain dengan penuh perhatian dan mengungkapkan kebutuhan dengan jujur. Karena kunci dari agar awet itu komunikasi yang baik. Lalu berikutnya, mengatasi konflik dan tantangan. Nah, pasangan ini perlu belajar bagaimana mengatasi perbedaan pendapat ataupun masalah dengan cara yang sehat dan membangun. Lalu berikutnya, membangun intimasi dan keintiman, memahami dan memenuhi kebutuhan satu sama lain, kehidupan seksual, fisik, dan emosional. Lalu berikutnya, pentingnya dukungan sosial. Nah, pasangan perlu belajar membangun jaringan dukungan sosial yang sehat untuk membantu mereka dalam menghadapi tantangan yang akan muncul. Lagunya, yang kesehatan sama. Keluarga itu harus mendidik diri mereka tentang kesehatan dan kesejahteraan sama, terutama kesehatan reproduksi dan prakonsepsi pada keluarga baru menikah. Nah, ini masalah keluarga baru menikah. Yang pertama, penyelesaian peran dan tanggung jawab. Lalu berikutnya, masalah finansial. Lalu berikutnya, ada adaptasi terhadap kebiasaan dan gaya hidup. Lalu, tantangan dalam komunikasi, karena komunikasi kan merupakan kunci keberhasilan dalam suatu hubungan. Lalu berikutnya, masalah intimasi. Terus, ada masalah kesehatan dan kesejahteraan. Lalu, stres perencanaan keluarga dan anak. Stres hidup sehari-hari. Baik itu stresor tekanan dari orang lain, dari pekerjaan, atau dari lingkungan sekitar. Lalu, adanya konflik budaya atau nilai. Nah, untuk peran perawat pada keluarga baru menikah. Pertama, menjadi edukator kesehatan, yaitu memberikan edukasi pada keluarga tentang kesehatan reproduksi, persiapan kehamilan, perawatan kesehatan prakonsepsi, dan gaya hidup sehat. Lalu, ada pengkajian dan penilaian kesehatan, mulai dari pengukuran TTV, pemeriksaan kesehatan reproduksi, pemeriksaan fisik, dan pekajian psikologis pada keluarga. Lalu, berikutnya ada pemberi dukungan fisikososial, yaitu memberikan dukungan emosional kepada pasangan baru menikah, agar dapat mengatasi stres, kekhawatiran, atau masalah emosional lainnya. Lalu, berikutnya pemberi dukungan dalam proses penyesuaian, yaitu membantu pasangan dalam mengatasi tantangan yang mungkin akan muncul ke depannya untuk pada penyesuaian awal rumah tangga. Bisa next. Nah, berikutnya, peran perawat itu juga sebagai pembimbing dalam perencanaan kehamilan. Perawat biasanya bisa memberikan informasi tentang perencanaan kehamilan, lalu pemeriksaan prakehamilan, dan nutrisi yang dibutuhkan selama kehamilan. Lalu, menjadi penyedia sumber daya dan layanan kesehatan darurat, yaitu memberikan informasi tentang klinik kehamilan, dan membimbing pasangan melakukan tindakan darurat. Lalu, menjadi konselor, yaitu membantu pasangan menikah dalam memahami dinamika keluarga, dan membimbing mereka dalam membangun hubungan yang sehat, serta mampu menghadapi masalah. Lalu, peran perawat berikutnya itu avokat, yaitu membantu keluarga dalam mendapatkan akses perawatan kesehatan yang diperlukan, dan memastikan bahwa hak-hak yang kesehatan itu dapat di, keluarga dapat dihormati. Bisa next. Baik, berikutnya asuhan keperawatan keluarga akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terkait asuhan keperawatan keluarga. Baik, selanjutnya terkait asuhan keperawatan keluarga. Untuk kasusnya, yaitu saat kunjungan rumah, ditemukan seorang perempuan berusia 23 tahun dengan keluhan terlambat hai 2 minggu dari jadwal biasanya. Hasil anamnesis, suami klien mengatakan, kami menikah sejak 4 bulan yang lalu. Klien mengatakan, setiap pagi hari sejak bangun tidur, saya mengalami mual muntah sehingga merasa lemas. Pasien memiliki kebiasaan merokok sejak 5 tahun yang lalu. Dan hasil pengkajian status obstetrik, G1, PN0, A0, HPHT, 20 April 2020, siklus 28 hari, tekanan darah 110 per 70 mmHg, dan frekuensi nadi 80 kali termenit. Berdasarkan kasus tersebut, untuk fokus pengkajian yang pertama, yaitu riwayat kesehatan reproduksi ibu, yaitu menanyakan tentang riwayat kesehatan ibu, terutama terkait riwayat gangguan hormonal, gangguan menstruasi, gangguan kehamilan, dan riwayat mual muntah selama kehamilan. Yang kedua, yaitu riwayat penggunaan kosepsi, menanyakan tentang riwayat kesehatan ibu, terutama terkait riwayat gangguan hormonal, gangguan menstruasi, gangguan kehamilan, dan riwayat mual muntah selama kehamilan. Yang ketiga, yaitu sikap terhadap kehamilan, menanyakan bagaimana pasangan ini merespon kehamilan yang tidak direncanakan, apakah mereka merasa terkejut, senang, atau jemas. Yang keempat, yaitu mengkaji dinamika keluarga. Yang pertama, yaitu menilai hubungan antara klien dan suami, termasuk hubungan yang diberikan oleh suami terhadap klien selama kehamilan, dan setelah pernikahan. Yang kedua, menanyakan tentang penyesuaian pernikahan dan peran baru sebagai suami istri. Untuk pengajian yang kelima, yaitu mengkaji pemahaman tentang kesehatan kehamilan, yaitu untuk mengetahui pengetahuan ibu dan memastikan ibu dan keluarga memahami tentang perubahan yang terjadi pada tubuhnya selama kehamilan, dan mengkaji pengetahuan keluarga dan pasien tentang dampak merokok terhadap kesehatan ibu dan janin, dan menanyakan apakah pasien bersedia untuk merokok atau mempertimbangkan program bantuan untuk berhenti merokok. Untuk pengajian yang ke-6, yaitu pola hidup dan kebiasaan keluarga. Yang pertama, yaitu mendalami kebiasaan merokok dan dampaknya terhadap kesehatan diri pasien, dan kemungkinan terhadap dampaknya terhadap kehamilan, dan mengidentifikasi potensi perubahan pola hidup yang perlu dilakukan selama kehamilan. Untuk pengajian yang ke-7, yaitu tentang emosional, yaitu menilai kesehatan mental dan emosional ibu, terutama terkait dengan stres, kecemasan, atau kekhawatiran terhadap kehamilan. Lalu yang ke-8, kesiapan untuk menjadi orang tua. Ini mengevaluasi apakah pasangan ini telah mempertimbangkan dan mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua, dan apakah keluarga sudah mempersiapkan diri secara finansial untuk kehadiran bayi, atau adakah rencana atau persiapan tertentu yang telah mereka lakukan. Yang ke-9, yaitu mengkaji tentang dukungan sosial, menanyakan tentang dukungan sosial yang dimiliki oleh klien dan keluarga, apakah dukungan tersebut bisa juga berasal dari anggota keluarga atau orang lain di sekitarnya selama kehamilan. Untuk pengajian yang terakhir, yaitu melakukan pemeriksaan fisik baik pada suami maupun istri, untuk fokus pemeriksaan fisik pada istri, yaitu pemeriksaan fisik gamilan. Berdasarkan kasus tersebut, untuk diagnosis keperawatan yang kami ambil, yang pertama ada ketidak efektifan proses kehamilan berhubungan dengan kurang kesiapan menjadi orang tua dan kurang pengetahuan tentang proses kehamilan. Dibuktikan dengan pasien dan keluarga tidak mengetahui dan tidak merencanakan kehamilan sebelumnya ke yang hidup perinatal tidak adekuat, yaitu merokok dan manajemen kejala kehamilan yang tidak adekuat. Untuk diagnosis yang kedua, yaitu perilaku kesehatan cenderung berisiko pada ibu di keluarga tuan yang berhubungan dengan kurang pemahaman dan dibuktikan dengan perilaku merokok saat kehamilan. Berikut adalah scoring terkait teoritas diagnosis. Untuk hasil scoring, untuk diagnosis yang pertama, yaitu perilaku kesehatan cenderung berisiko pada ibu di keluarga bapak, itu untuk hasil scoringnya yaitu 3,67. Lalu untuk diagnosis yang kedua, yaitu ketidak efektifan proses kehamilan. Untuk scoring diagnosisnya yaitu 4. Jadi untuk prioritas diagnosisnya yaitu ketidak efektifan proses kehamilan. Selanjutnya yaitu intervensi keperawatan yang bisa diambil sesuai dengan diagnosis tersebut. Yang pertama, ada diagnosis ketidak efektifan proses kehamilan. Untuk TUK 1, ini tujuannya setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu memahami terkait proses kehamilan. Untuk outcome-nya, pengetahuan kehamilan tentang proses kehamilan pada klien dan keluarga meningkat, dan untuk intervensi yang bisa diberikan, yaitu pendidikan kesehatan. Untuk TUK yang kedua, yaitu tujuannya keluarga mampu memutuskan tindakan perawatan yang tepat. Untuk outcome-nya, diharapkan keluarga dan pasien dan keluarga dukungan keluarga selama perawatan meningkat, dan untuk intervensi yang bisa diberikan, yaitu peningkatan keterlibatan keluarga. Untuk TUK yang ketiga, harapannya keluarga mampu melakukan perawatan keluarga dengan outcome perilaku kesehatan perenatal meningkat, dan untuk intervensinya peningkatan kesadaran kesehatan. Untuk TUK-4, untuk tujuannya keluarga mampu memodifikasi lingkungan, dengan tepat untuk outcome-nya keamanan lingkungan keluarga meningkat, dan untuk intervensi yang bisa diberikan, yaitu dukungan keluarga. Untuk TUK-5, yaitu keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan, outcome-nya perilaku pencarian kesehatan meningkat, dan untuk intervensinya, yaitu dengan memberikan panduan sistem pelayanan kesehatan. Untuk diagnosis yang kedua, yaitu perilaku kesehatan cenderung berisiko pada ibu di keluarga bapak. Untuk TUK-1, yaitu tujuannya keluarga mampu memahami perilaku kesehatan cenderung berisiko. Untuk outcome-nya, harapannya pengetahuan perilaku kesehatan pada pasien dan keluarga meningkat, dan untuk intervensi yang bisa diberikan, yaitu pendidikan kesehatan terkait bahaya rokok pada masa kehalilannya. Untuk TUK yang kedua, yaitu keluarga mampu memutuskan tindakan perawatan dengan tepat. Untuk outcome-nya, yaitu dukungan keluarga selama perawatan meningkat, dan intervensinya, yaitu peningkatan keterlibatan keluarga. Untuk TUK yang ketiga, yaitu tujuannya keluarga mampu melakukan tindakan perawatan keluarga dengan tepat. Untuk outcome-nya, perilaku kesehatan beri rokok pada ibu di dalam meningkat, dan untuk intervensi yang bisa diberikan, yaitu bantuan penghentian perokok pada ibu. Untuk TUK-4, yaitu keluarga mampu memodifikasi lingkungan, untuk meningkatan perilaku kelihatan lingkungan meningkat, dan untuk intervensi yang bisa diberikan, yaitu manajemen lingkungan khususnya pada kenyamanan. Untuk TUK yang kelima, yaitu keluarga mampu menfaatkan kesehatan dengan tepat. Untuk outcome-nya, perilaku pencarian kesehatan meningkat, dan intervensi yang bisa diberikan, yaitu panduan sistem pelayanan kesehatan. Untuk kesimpulannya, yaitu tahap keluarga baru menikah, adalah periode di mana pasangan keluarga baru menikah mencoba untuk menemukan keseimbangan dalam hubungannya. Pada tahap ini, dua orang yang membutuhkan keluarga baru membutuhkan penyesuaian peran dan kusi, serta mampu beradaptasi dengan kebiasaan sendiri dan pasangan. Tugas keluarga pada tahap perkembangan keluarga baru menikah, antara lain membantu identitas baru, mengelola peran baru, dan merencanakan penambahan anggota baru, serta mengatasi konflik dan tantangan. Untuk peran perawat dalam keluarga baru menikah, antara lain sebagai edukator kesehatan, mengkaji dan menilai kesehatan, memberi dukungan psikososial, dan memberi dukungan dalam proses penyesuaian peran dan kusi baru. Berikut adalah referensi yang kelompok kami pilihkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya. Saya rasa cukup lengkap ya. Tapi, barangkali dari kelompok yang lain, dari tiga kelas yang membahas topik yang sama, atau kasus yang sama, apakah ada perbedaan-perbedaan, mulai dari sisi pengkajian, diagnosis, dan konsekuensinya tentu pada NOC dan NIC-nya. Bagaimana? Tiga kelompok yang lain, apakah sama persis, atau ada sudut pandang yang lain? Ini kelompoknya reguler berapa yang enggak presentasi? Coba dicermati ya. Tadi yang disajikan, untuk pengkajiannya, apakah ada yang perlu dilengkapi, kemudian diagnosisnya, hingga NOC dan NIC-nya. apakah sama persis semuanya? Pak, izin menjawab, untuk yang R3, sama. Sama semua? Ya, untuk yang biadulisis, yang juga NIC-NNOC ini. Pengkajiannya, ada yang perlu ditambahkan, untuk fokus. Sama, persis juga? Iya, kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Yang kelompok yang dua lainnya? Ada perwakilannya yang bisa menyampaikan? Dua kelompok yang lainnya membahas kasus keluarga dengan pasangan baru menikah. Apakah hadir? Hadir, Nars. Iya, gimana? Ada yang ditambahkan? Barangkali masih ada yang luput, dalam perspektif yang lain? Kalau dari kelompok saya, kurang lebih sama. Namun, ada satu yang menjadi pembeda sebentar, Nars. Sebentar, Nars. Iya, iya. Silahkan. Sebentar masih loading. Sebentar, Nars. Iya, iya. Kelompok satunya juga siap-siap, yang topik chat pairing. Atau yang keluarga baru nikah juga. Oke. Untuk di kelompok saya, untuk fokus pengkajian, jadi ada empat pokok, yaitu pemeriksaan fisik pada klien perempuan, kemudian fungsi afektif keluarga, kemudian fungsi perawatan kesehatan, termasuk kebiasaan merokok, fokusnya. Karena pada kasus tersebut, dari perempuannya itu, punya riwayat kebiasaan merokok seperti itu. Kemudian karakteristik lingkungan dan komunitas tempat tinggal. Kemudian untuk yang diagnosis keperawatannya, pada kelompok saya, itu gangguan pola menstruasi berhubungan dengan kehamilan. Untuk yang diagnosis kedua, itu gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian untuk intervensinya, untuk yang diagnosis gangguan pola menstruasi yang berhubungan dengan kehamilan, yang di... Ini kurang lebih sama sih, yaitu health education atau edukasi kesehatan. Kemudian counseling penyetopan dari merokok. Kemudian untuk yang kedua, yang diagnosis gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, itu nicknya nutrition management atau manajemen nutrisi. Kemudian oral nutrition assistant dan yang terakhir, nausea management. Dari kelompok saya seperti itu. Terima kasih. Baik, kelompok yang satunya. Injil menjawab, Ners. Ya, ya, silakan, Mbak. Untuk yang kelompok satu, reguler empat, untuk pengkajiannya sama seperti yang tadi dipaparkan oleh Nuria, itu harusnya. Terus untuk diagnosanya juga kurang lebih sama, ada mual. Oke, jadi kita coba bahas ya sekarang ya. Intinya, coba ditampilkan presenter yang tadi. Dari mulai assessmentnya ya. Oke. Oke, stop. Sampai di sini. Jadi sebelum ini semua, seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, saudara juga, meski ini pengkajiannya ditrigger oleh kasus yang ringkas, dalam bentuk kasus atau fiknya, namun ada beberapa standar yang membedakan dalam konteks keluarga ya. Seperti kemarin, kita mesti kaji dulu biodata, dilengkapi. Artinya, kalau nanti ini kasus yang real, benar-benar kita datang ke keluarga, ini seolah-olah mestinya saudara membutuhkan pengkajian untuk in-depth, untuk memperdalamnya. Standar biodata, berarti saudara juga harus apa namanya, kaji biodata, apakah ibu ini bekerja atau tidak, itu kan berpengaruh juga terhadap nanti proses asuran keperhatian keluarganya. Terus suaminya, terkeningkian pula biodatanya seperti apa. Nah, kemudian genogram ya tentunya. Genogram, gomep, itu saudara coba lengkapi. Nah, kemudian data fokus terkait riwayat kesehatan reproduksi, maka saudara melakukan assessment ini. Riwayat kesehatan ibu terkait gangguan hormonal, gangguan menstruasi, gangguan kehamilan. Kalau gangguan kehamilan, datanya sudah lengkap ya. Kan sudah ada status obstetric-nya ya. G1 ya. Belum ada riwayat abortus. Konsep maternitas sudah dapat ya. Sudah. Sudah. Nah, kan itu G1, P-nya 0, A-nya 0, berarti kan ini memang benar orang primi ya. Dan tidak ada riwayat abortus. Jadi kalau gangguan kehamilannya sudah diketahui ya. Oke. Justru yang lewat kesehatan reproduksi ibu ini adalah menars-nya ya. Menars-nya belum kan. APHT-nya sudah kan. APHT sudah. Jadi menars-nya. Kemudian gangguan menstruasi ini tepat. Apakah ada yang menggunakan kontrasepsi ya. Karena riwayat kan menikah 4 bulan yang lalu ya. Setelah kehamilannya 2 minggu. Nah, ini juga bisa ditanyakan. Apakah pasangan ini mengikuti family planning atau berencana dengan pemakaian kontrasepsi. Itu juga perlu dikaji. Kontrasepsi sudah. Ini yang jelas riwayat penggunaan kontrasepsi tapi deskripsinya enggak cocok ya. Deskripsinya ini ya. Ini copy paste saja ya dari yang nomor 1 kan. Ya. Jadi nanti tolong diperbaiki ini untuk kelompok yang presenter ini. Ini tolong diperbaiki deskripsinya ini yang nomor 2. Soalnya nanti kan slide-nya ini juga untuk teman-teman ya. Untuk teman-teman. sikap terhadap kehamilan. Apakah kehamilan ini direncanakan atau tidak itu juga akan mempengaruhi. Bahkan mereka perasaan atau ya perasaan atau harapan terhadap kehamilan. Ini juga perlu ditanyakan memang benar ya. Kemudian lewat penyakit dahulu juga perlu ditanyakan ya. Lewat penyakit dahulu apakah sering pusing kemudian anemi itu kejala-kejala anemi itu apakah dia juga mengalami belumnya. Kemudian terkait dengan dinamika keluarga. Hubungan suami terhadap masa kehamilan dan pernikahan. Oke, ini bisa masuk. Slide selanjutnya. Slide berikutnya. pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan kehamilan. Berarti ini maksudnya yang nomor lima poin satu ini tanda-tanda kehamilan begitu kah? Untuk mengenali tanda-tanda kehamilan. Jadi ada tanda kehamilan yang pasti semua dan sebagainya itu saudara harus berikan edukasi ya. Mual-muntah bukan berarti tanda kehamilan yang pasti kan. Berarti yang pasti dia harus apa lakukan nanti di edukasinya. Pemahaman ibu tentang kehamilan, perawatan perinatal. Oke. Pengetahuan pemahaman tentang dampak merokok terhadap kesehatan ibu dan janin. Oke. kesediaan untuk mempertimbangkan. Nah, yang terkait dengan untuk memastikan kehamilan, apakah digaji di poin lima atau di belakang tadi ada ya? Untuk memastikan dia hamil atau tidak belum digaji ya. Misalnya dianjurkan untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat yang bisa dijangkau oleh keluarga untuk memastikan apakah kehamilan atau tidak. Kalau saudara pemeriksaan fisik mungkin di orang kalau telat dua minggu sebetulnya umur kehamilannya berapa? Bisa dengan siklus 28. Bisa ngitung enggak? Apakah usia kehamilannya juga dua minggu atau empat minggu? Coba dihitung ya. Artinya tanda-tanda kehamilan yang pasti dari perubahan fisik ibu belum tampak kentara ya. Kalau masih di awal-awal begitu. Jadi saudara yang penting di sini adalah untuk menghancurkan kalian untuk memastikan kehamilan atau tidak itu dengan melatangin fasilitas kesehatan. Untuk bisa melihat kalau zaman dahulu zaman saya kuliah tahun 80-an 90-an belum sampai kayak sekarang USG orang kesadaran sebagainya tapi kalau sekarang USG lebih presisi kemeriksaannya. Saudara masih diajari konsep Leopold dan sebagainya gitu masih enggak? Masih enggak? Di maternitas? Masih padahal itu dalam praktiknya udah jarang dipakai juga itu. Tapi enggak apa-apa saudara untuk pengetahuan untuk pola hidup dan kebiasaan karena ini merokok berarti saudara kaji semua pola hidup yang terkait dengan konsepsi atau kehamilan itu yang penting. Faktor-faktor risiko yang lain yang dapat membangun kehamilan. Jadi misalnya pola makan dan seterusnya. Persepsi tentang pantangan atau makanan jenis makanan tertentu itu juga saudara kaji. Slide. Slide. Hilang? Yang present yang gangguan sinyal kah? Yang slide show PowerPoint-nya tadi siapa? Perpental ya? Iya, nurse tadi yang presentasi ada gangguan sinyal? Iya, ada anggota kelompok yang bisa membackup supaya kita alur pikirnya bisa pas gitu ya. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk pola kebiasaan ini juga perlu dikembangkan untuk pola kebiasaan suaminya juga ya, apakah suaminya juga merokok atau sebagainya yang juga sama beresiko paparan asap rokok atau second hand smoke jadi yang terkait dengan ibunya, kalaupun nanti diintervensi dia berhenti merokok misalnya, tapi kalau suaminya tetap merokok juga ada paparan second hand smoke jadi untuk suami juga perlu ditanyakan kemudian slide kesehatan mental dan emosional terkait dengan stress, kecemasan dan penerimaan kehamilan itu ya memang harus dikaji, nanti akan mempengaruhi pola perawatan baik di prenatal, intra hingga postnatalnya kesiapan menjadi orang tua mempersiapan diri menjadi orang tua tanggung jawab, peran bagi orang tua rencana masa depan keluarga oke keluarga sudah mempersiapkan diri finansial kehadiran bayi ada rencana persiapan telah melakukan yang untuk persiapan untuk melahirkan dan seterusnya masuk di sini ya untuk mempersiapkan diri menjadi orang tua jadi terkait perawatan intranatal dan postnya itu termasuk di sini kesiapan ini dukungan sosial yang dimiliki klien anggota keluarga orang lain di sekitarnya sistem dukungan sosial termasuk di sini coverage asuransi ya apakah dia menjadi peserta asuransi kesehatan tertentu atau tidak oke itu termasuk di dukungan sosial jadi perlu ditambahkan di situ kemudian saya pemeriksaan fisik suami tidak perlu detail suami insya Allah tidak perlu detail justru yang penting adalah ibunya oke nah ini yang tentunya yang fokus karena ada mual muntah maka yang pertama adalah kondisi umum ya kondisi umumnya tampak lemah dan sebagainya itu nanti perlu saudara konfirmasi di kekuatan otor dan seterusnya ya torak jantung kalau kulit rambut kuku dan sebagainya terkait personal hygiene ya ini tidak masalah asumsinya kalau mual muntahnya sudah sekian lama apakah ibu juga tetap memperhatikan personal hygiene ya kemudian torak jantung paru pemeriksaan payudara peningkatan otor pengencahan nyari payudara kemudian abdomen hiperpigmentasi stratagrafi darum kalau ini di minggu-minggu awal belum ada ya tapi untuk saudara lakukan awal juga tidak ada masalah mencari tanda-tanda penusaran uterus belum ya insya Allah belum sudah masih sekitar tiga empat-empat minggu masuk ada bungka eksternitas oke bunyi jantung janin juga tidak ada ya artinya kalau sudah trimester kesekian tekanan darah suhu nadi rn pengukuran bb dan tb oke slide oh belum berarti yang atas kekuatan otot dan seterusnya belum ya kekuatan otot untuk untuk kulit di samping personal hygiene tolong dilihat dehidrasi ya tanda-tanda kemungkinan atau resiko dehidrasi coba dipastikan ya atau di abdomen selain oke oke slide selain kita review proses ke miran siapa oke tentunya ini perlu ditambahkan ya hasil pengkajian tentang kehamilan tentang kehamilan ini spesifikan aja maksudnya mengenali tanda kejala kehamilan atau cara mengatasinya untuk bisa melihat ini tidak efektif proses kehamilan di samping tanda kejala apa yang harus dia lakukan karena di kasus kan belum nampak itu ya jadi nanti apa yang dia sudah lakukan untuk mengatasi keluhan mal muntahnya itu sampai dia juga mengakses selayanan kesehatan untuk memastikan kondisi atau status obstetriknya kalau dilihat dari tensinya masih bagus artinya mal muntahnya belum ada tanda dehidrasi masih normal 110 ke 70 tadinya juga masih normal oke slide jadi laku kesehatan cenderung berisiko bisa masuk karena dampak merokok pemahaman tentang perilaku mungkin juga bisa ditambahkan kalau saudara mau lebih konkret tadi di pengkajian kelupaan kalau saudara mau agak konkret lagi dikaji tingkat ketergantungan terhadap merokok atau nikotin ada alatnya nama instrumennya FTND salah satunya favor storm test nikotin dependensi itu ada saudara bisa browsing FTND ada yang lain banyak sekali untuk melihat ketergantungan terhadap merokok itu ada autos ada apa saja bisa saudara browsing jadi kalau ada data itu dan dikaji ke ibunya itu nanti saudara bisa masukkan ke sini tadi data-data tentang pengetahuan tentang kehamilan misalnya kesiapan untuk berhenti merokok dan sebagainya itu bisa dimasukkan juga di data subjektifnya kalau nanti yang objektifnya kan FTND hasilnya skalanya berapa dia termasuk ketergantungan ringan sedang atau berat karena itu nanti mempengaruhi implementasinya menurut kalau kesediaan dia untuk berhenti atau tidak mengakhiri kebiasaan merokok paling tidaknya selama kehamilan ini juga akan mempengaruhi di sini di data subjektifnya jadi itu perlu saudara tampilkan untuk memperkuat perilaku kesehatan cenderung beresiko artinya kalau dia ketergantungannya berat biasanya sulit untuk menghentikannya tapi kalau ringan gampang saja atau motivasi dia untuk berhenti merokok tinggi atau enggak itu juga bisa dimasukkan sebagai data dukung untuk ditampilkan di sini oke slide berikutnya slide berikutnya ini saudara masih diajari penapisan seperti ini oleh Bu Niko ya untuk penapisan masalah ini saudara masih diajari ini masih diajari waktu kuliah kemarin sama Nus Anissa Nus sama Bu Anissa ya ini adalah konsep penapisan yang kuantitatif artinya di atas kertas bisa kita kerjakan seperti ini tetapi nanti dalam praktiknya pengalaman saya ini nggak visible dilakukan di keluarga itu artinya buat keluarga ini sesuatu yang sulit untuk bisa mengatakan oh ini masalahnya apa ini bagiannya dan ini cenderung kaku di dalam praktiknya artinya kalau ini sekedar teori saudara bisa apa namanya lakukan memang belum ada apa namanya penelitiannya jadi ini pengalaman saya pribadi kalau menerapkan seperti ini biasanya malah terkesan kaku dan tidak relevan dengan masalah yang tidak kita tangani kalau saya cenderung apa yang mau muka ya langsung diintervensi semuanya kalau ada scoring ini kan seolah-olah kita mendahulukan dulu yang nomor satu kemudian nomor dua belakangan padahal nggak kenyataan di dalam praktiknya baik itu ada satu atau dua atau tiga diagnosis kalau kita bisa kerjakan bareng di saat kita kerjakan kunjungan pertama kedua ya kita kerjakan jadi ini sebetulnya saudara juga bisa kalau belum punya ide-ide penelitian ini bisa saudara evaluasi misalnya evaluasi penerapan sistem scoring diagnosis keperawatan terhadap efektivitas layanan perawatan keluarga atau pembinaan keluarga boleh saudara bisa teliti kalau belum punya ide jadi ini boleh aja saudara secara teori seperti ini nanti kalau saudara mau coba waktu praktik profesional silahkan dicoba apakah saudara merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan atau berbeda tapi kalau saudara teori silahkan aja dilakukan tidak ada masalah dari sini mungkin ada yang ditanyakan gak dari konsep penapisannya ini atau dari awal dulu dari pengkajian sampai penapisan ada diskusi gak dari saudara ada pertanyaan ada diskusi saya izin bertanya untuk yang diagnosis tadi kan kita sudah baru saja membahas dengan PPT dari reguler barusan saja yang tadi yang barusan presentasi kemudian untuk diagnosisnya kan dari kelompok tersebut memakai ketidak efektifan proses kehamilan dan juga perilaku kesehatan cenderung beresiko pada ibu itu berdasarkan presentasi tersebut berarti dua diagnosis ini bisa kita ambil begitu ya dari data yang ada sedangkan kelompok yang tadi menyampaikan ada tambahan diagnosis itu datanya belum tegak artinya kalau nanti dari screening dari pendalaman itu data manifest untuk karakteristik atau batasan karakteristiknya ada saudara bisa angkat baik terima kasih jadi kan sistem pembelajaran kita kan kita stimulasi konsep kehamilan atau keluarga baru menikah insya Allah semua sama ya tadi yang disampaikan kelompok itu kan sama tapi ketika kita bawa ke kasus untuk menegakkan diagnosis kita tidak berimajinasi tetapi kita berdasarkan fakta atau data yang ada oke tapi kan saya trigger kalau saudara mau mengkaji apa yang perlu di perinci gitu ya kalau saudara memperinci mendapatkan data-data tambahan boleh jadi nanti muncul diagnosis yang baru begitu ya sesuai dengan data yang muncul atau yang didapatkan bisa dipahami bisa Nars terima kasih baik ya ya kita ini berproses ya intinya kalau kita mendiagnosis itu ibaratnya kita memfonis seseorang ya kamu kurang cairan kamu nyeri akut kamu provosi jaringannya tidak efektif kamu perilaku kesehatannya cenderung berisiko kamu tidak efektif pemeliharaan kesehatan nah ini semua membutuhkan sokongan data tidak bisa kita berandai-andai atau berintuisi tapi datanya harus faktual itu ya sifatnya itu ini sambil proses artinya nanti kita juga harus melakukan interlator artinya dari ibaratnya begini kalau ada satu kasus pada kondisi yang sama perawatnya datang misalnya datang lima perawat mestinya diagnosisnya kurang lebihnya sama ya kalau diagnosisnya berbeda-beda boleh jadi berarti diagnosisnya tidak valid makanya dilakukan apa standarisasi bahasa makanya diagnosis keperawatan itu coba dibukukan dan distandarisasi ada kodifikasi dan seterusnya nanti diagnosis ini kalau di dalam dunia kerja implikasinya ke jasa pelayanan keperawatan mengerti maksud saya jadi kalau diagnosisnya taruh kurang pengetahuan nanti paketan tindakannya NIK harganya berapa mengerti kalau misalnya ini perfusi jaringan perlu tindakan blablabla dalam paketannya berarti itu jasa keperawatannya berapa itu arahnya ke sana bisa dipahami gak diagnosis itu untuk memudahkan pemahaman kita bersama itu ya mesti ini kurang pas tapi untuk di awal-awal nanti terkait dengan dunia kerja idealnya itu kan gini kalau saudara mau pesen nasi goreng nasi goreng yang original apa yang seafood apa yang nasi goreng kambing nasi goreng blablabla kan tentu harganya berbeda bisa berbeda ngerti maksud saya adik jadi kenapa kita perlu standarisasi diagnosis ini supaya saudara tahu atau di tetangga kita tetangga profesi yang misalnya kedokteran saudara kan tahu misalnya diagnosisnya kalau appendixitis akut itu nanti paket tindakannya itu nanti ada harganya kalau tapi kalau appendixitis dengan perforasi ya tentunya tindakannya berbeda dan harganya berbeda jasa layanan maksudnya makanya mulai proses pendidikan kita di keperawatan kita mencoba melatih adik-adik semua ketika dipaparkan kasus persepsi terhadap diagnosisnya sama atau tidak ngerti bisa dipahami ada pertanyaan yang lain nanti kalau saudara uji kompetensi baik itu tulis maupun maupun apa namanya uji OSCE itu nanti kasusnya gambarannya seperti tadi hanya paling lima baris dan sebagainya itu saudara nanti akan dimanjurkan untuk mencari data fokusnya tambahan data fokus diagnosisnya intervensi implementasi dan seterusnya sampai evaluasi gitu ya karena itu mencerminkan dunia kerja bisa dipahami jadi nanti kalau saudara uji kompetensi isinya soal-soalnya kasus terus ada pertanyaan kemudian pilihan opsinya coba nanti waktu UTS kita coba kalau saudara nanti banyak yang berhasil menjawab insya Allah gampang untuk lulusnya untuk di uji kompetensi nasional dan kita mulai sedini mungkin ini kita latih keterampilan untuk mempersamakan persepsi ini nanti akan kita asa saat profesinusnya profesinus nanti saudara berkelompok kemudian ada clinical instructor terus ada kita dari akademik nanti coba kita diskusikan dan kita asah keterampilan saudara untuk melakukan assessment diagnosis sampai evaluasi semuanya berproses semuanya berproses oke ada yang lain kalau enggak ada bisa dilanjutkan slide-nya tadi kita sampai di scoring scoring secara teoritis bisa diakui tapi nanti penerapannya ini masih perlu kita diskusikannya kalau sudah muncul diagnosisnya untuk NOC dan NIC-nya satu paket kan mengikuti label diagnosisnya apa ya ngerti maksud saya kalau diagnosisnya sudah tegak maka paket outcome kemudian intervensinya semua bisa sama karena itu sudah standar ya tentu kalau saudara membuat ini kalau di kita kita mungkin diadaptasi ya pakai Siki dan SLKI dan SLKI tentu nanti di Indonesia ini masih berprogres ditata dengan adanya standar diagnosis kemudian standar luaran kemudian standar intervensi atau implementasi itu yang akan menjadi paket-paket intervensi untuk intervensi ini mungkin saudara ya dari health educationnya atau health promotionnya apakah saudara-saudara ada yang perlu diklarifikasi terkait intervensinya ini ditayangkan kemudian slide berikutnya adakah yang belum bisa melakukan ini kan terkait terkait health education sebetulnya intinya sehingga ini di health promotion saudara-saudara sudah berlatih beberapa SKS tersendiri untuk mendevelop konsep pendidikan kesehatan tapi kontennya kali ini adalah tentang konsep kehamilan pada ibu bring mungkin dari list nicknya ini adakah yang ingin didiskusikan coba slide berikutnya coba dilihat mungkin ada yang mau disampaikan kalau tidak ada berarti bisa ganti kasus yang kedua bisa ganti kasus yang kedua nanti nanti saya buatkan kantongnya di VLM supaya kelompok bisa mengupload di VLM nanti semua anggota kelas bisa memiliki slide presentasi dari kelompok-kelompok yang mengerjakan kasus ini nanti saya membuat soal ujiannya juga dari slide-slide saudara ini kalau perlu saudara bisa saja tambahin slide-nya untuk soal-soal evaluasinya kalau saudara mau bikin boleh barangkali nanti soalnya cocok saya keluarkan juga di ujian bisa dipahami kalau saudara mau bikin tambahin slide-nya nanti kalau ada soal-soal yang saya pandang bagus untuk bisa mengukur pengetahuan atau kompetensi saudara bisa saya keluarkan oke begitu untuk upload-nya bisa seminggu lagi ya kalau saudara mau merevisi dan sebagainya boleh saya berikan batasan waktu seminggu lagi jadi saudara bisa proses belajar bisa sambil jalan supaya hasilnya maksimal nanti kantongnya saya bikinkan nanti malam kalau sudah saya bikinkan saya infokan ke PJMK kelompok yang membahas tema kedua siapa yang persentasen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 2 radia 3 akan mempresentasikan mengenai konsep dan asuran keperawatan keluarga mengenai CIPRI di channel slide berikut anggota dari kelompok kami kemudian untuk latar belakangnya keluarga merupakan militer kecil dalam masyarakat yang berperang sebagai jenderal pertumbuhan dan perkembangan individu keluarga juga memiliki perkembangan tertentu misalnya pada keluarga jenderal periode jenderal ini harus beradaptasi terhadap perubahan kultur keluarga karena adanya anggota keluarga untuk definisinya sendiri jenderal adalah waktu transisi fisik dan psikologis bagi ibu dan peluru anggota keluarga dalam hal ini orang tua saudara atau anggota keluarga lainnya harus dapat beradaptasi terhadap perubahan struktur karena adanya anggota keluarga baru yaitu bayi untuk karakteristiknya sendiri yaitu yang pertama persiapan memiliki anak terdapat anak-anak yang misih dalam masa perkembangan kemudian keluarga cair jaring ini terdapat dalam proses perkembangan yang takut perubahan dalam peran dan mengusup orang tua kemudian pendekatan terhadap pemilikan anak perubahan prioritas dan perasaan bagian dan tantangan untuk tugas perkembangan keluarga cair jaring sendiri ini menurut kreitman bogan dan john yang pertama membentuk keluarga migas terkeinit yang kedua memperbaiki hubungan setelah menjadi konflik mengenai tugas perkembangan dan kebutuhan anggota yang ketiga mempertahankan hubungan pernikahan yang memuaskan yang keempat memperluas dengan keluarga besar menurut kakinan yang pertama menata kesiapan untuk menerima kehadiran anggota keluarga yang kelima menyesuaikan diri dengan perusahaan komunikasi yang keenam merencanakan anak sesudahnya yang ketujuh menyelaraskan pola integrasional yang keelapan mempertahankan motivasi dan merulang anggota keluarga yang kekembangan mendirikan titik keluarga dan titik keluarga nah kemudian untuk masalah pada keluarga jajering ini yang pertama ada rendahnya pendidikan maternitas yang kedua infaktibilitas yang ketiga ketiga adeguapan fasilitas perawatan hidup dan anak nah untuk peran perawat sendiri yaitu yang pertama pemberi asuhan dalam pemberi asuhan ini perawat memonitor perawatan posnatal dan peridikan untuk masalah masalah kemudian kemudian perawat sebagai pendidik itu melakukan konsulin musisi aktivitas posnatal kemudian melakukan taben menyusuri kemudian peran menjadi orang tua dan kemudian kemana nah kemudian untuk kasusnya yaitu saat kunjungan rumah ditemukan seorang baik setiap dua hari yang tidak mau musuh dan dewel bayi merupakan anak pertama dalam keluarga bapak A dan ibu B bayi lahir spontan dengan pertawangan petugas kesehatan di puskesma hasil anamnesis ibu mengatakan asli saya belum keluar dengan lancar saya sangat denas dengan kondisi ini hasil hasil pemeriksaan fisik diantaranya kondisi imum lemah wajah dan mata terlihat keungungan panjang badannya 54 cm berat badannya 3000 gram kemudian untuk pengkajiannya untuk identifikasi data nama keluarganya bapak A awam wajah dan mawar arum nombang 4D untuk komposisi keluarganya bapak A berkening kemudian kemudian bapak kemudian pendidikan S1 karyawan BUMN sudah ada keluhan kemudian untuk ibu B keluhannya itu jemas karena asli belum keluar dengan lancar kemudian untuk bayi C berkening kemudian perempuan keluhannya tidak mau menusu dan rewel untuk genogramnya bapak A menikah dengan ibu B kemudian memiliki anak bayi C untuk tipe bentuk keluarganya sendiri yaitu kemudian untuk struktur kekuasaan keluarganya tradisional dan selanjutnya untuk pengajian selanjutnya mengenai riwayat dan tahap perkembangan tahap perkembangan saat ini pada tersebut yaitu keluarga casiri kemudian tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi yang terakhirnya kebutuhan bayi belum terpenuhi yaitu tidak mau menyusut dan rewel ati isu pun manjar kemudian mempertahankan hubungan pernikahan yang memaskan krisis akibat perubahan peran dan tanggung jawab dari status suami istri menjadi orang tua kemudian untuk data lingkungannya status rumah mulai sendiri karena statistik komunitas sekitar kedapat masjid posyandu dan posyandu di tempat dukung keluarga ada kegiatan posyandu 11 lakit ke posyandu kemudian untuk struktur keluarganya sendiri untuk pola komunikasinya penganggung keputusannya adalah suami struktur perannya suami adalah pemimpin keluarga istri marah dan rumah kemudian untuk nilai dan normas budaya agama yang diantikas sama islam kemudian melaksanakan islam kemudian untuk pengajian selanjutnya yaitu fungsi keluarga fungsi afektifnya yaitu ibu cemas dengan kondisi saat ini ASI yang belum keluar dengan lancar Bapak A mengatakan bahwa urusan rumah dan anak adalah tanggung jawab itu tugasnya hanya mensah kemudian untuk fungsi sosialisasi yaitu keterbukaan dalam keluarga kurang untuk fungsi perawatan kesehatannya keluarga belum memahami cara mengatasi yang belum lancar kemudian kurang memahami terkait kekembangan keluarga untuk stress coping dan aseptasi stress jangka pendeknya itu ibu merasa cemas dengan kondisi saat ini kemudian Bapak A yang sibuk bekerja sering keluar kotak kurang memperhatikan istrinya kemudian untuk kemampuan keluarga berespon terhadap masalah keluarga tidak menyadari masalah yang ada strategi coping yang digunakan yaitu terkadang Bapak untuk harapan keluarganya sendiri masalah yang sedang dialami yaitu terkait bagaimana perubahan peran menjadi orang tua mengurus anak dengan baik kemudian mengatasi asli yang bermajar dengan begitu keluarga akan tetap sehat dan bisa menjalankan tugas terkepalan yang selain selanjutnya untuk slide berikut ini akan dijelaskan baik selanjutnya untuk pemeriksaan fisik yang pertama itu ada anggota satu yaitu Bapak A untuk penekanan darahnya itu ada 120 per 82 mmHg suhunya 36 derajat celsius nadinya 80 kali per menit lalu RR-nya 20 kali per menit BB-nya 70 kg untuk tinggi badannya itu 168 cm lalu untuk kulit dan kuku bersih rambut juga hitam lalu kepala lehernya normal leher tidak ada benjolan lalu untuk toraksnya dada simetris tidak ada pembesaran jantung tidak ada otot bantu nafas lalu untuk abdomennya tidak distensi tidak ada nyeritekan lalu ekstremitas fisiologisnya akral terabah hangat tidak ada edema refleks normal selanjutnya untuk anggota dua yaitu ibu B tekanan darahnya 126 per 84 mmHg suhunya 36,5 derajat celsius nadinya 85 kali per menit errornya 22 kali per menit lalu untuk BB-nya 58 kg tinggi badannya di 158 cm lalu kulit dan kukunya bersih rambut juga hitam bentuk kepala dan lehernya normal leher tidak ada benjolan lalu untuk thorax nya tidak ada simetris tidak ada pembesaran jantung tidak ada otot bentuk nafas lalu untuk abdomen tidak distensi tidak ada nyeri tekan lalu untuk ekstremitasnya akral 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 terabah hangat tidak ada edema lalu refleks normal untuk yang ketiga itu ada anggota anggota tiga yaitu baice untuk suhunya 37 derajat celsius rr-nya 26 kali per menit untuk berat badannya di 3 kg tinggi badannya 54 cm untuk kulit dan kukunya bersih rambut hitam lalu kepala dan lehernya wajah dan matanya terlihat kekuningan lalu dada simetris tidak ada pembesaran jantung tidak ada otot bantu nafas lalu abdomennya tidak distensi tidak ada nyeri tekan dan untuk ekstremitasnya akral terabah hangat lalu tidak ada edema refleks normal bisa di next slide untuk analisa data masalah keperawatan yang kami ambil yaitu ketidak efektif kehamilan melahirkan ditandai dengan data subjektifnya berupa gaya hidup pasca partun tidak adekuat yaitu ibu B merasa cemas dengan kondisi saat ini lalu untuk data objektifnya teknik menyusui bayi tidak tepat lalu bapak A sibuk bekerja sering pergi keluar kota dan bapak A juga kurang memperhatikan istri dan anak lalu masalah keperawatan yang kedua yaitu disfungsi proses keluarga ditandai dengan data subjektifnya ibu B pada fungsi peran dari pasangan suami istri menjadi orang tua lalu ketidak efektifan komunikasi dengan pasangan bisa di next slide lalu untuk scoringnya yang pertama ketidak efektifan proses keambilan melahirkan itu sifat masalahnya aktual dengan skornya satu untuk pembenarannya apabila keadaan tersebut tidak ditangani maka akan membawa dampak buruk yaitu ibu bisa menimbulkan stres pada ibu B lalu kemungkinan masalah dapat diubah yaitu sebagian untuk skornya satu untuk pembenarannya dengan diberikan pengetahuan dan pemahaman yang baik serta adanya motivasi keluarga maka masalah dapat diubah dengan perlahan lalu untuk potensial masalah dapat dicegah cukup untuk skornya dua per tiga dengan pembenarannya keluarga memiliki motivasi untuk menyelesaikan masalah lalu menonjolnya masalah masalah berat harus ditangani segera dengan skornya satu untuk pembenarannya masalah berat karena menyangkut nutrisi pada anak yang harus mendapatkan asli eksklusif jika jika diberikan tidak adekuat dapat menimbulkan risiko gangguan tumbuh kembang lalu untuk total skornya yaitu tiga dua per tiga lalu untuk yang kedua itu disfungsi proses keluarga sifat masalahnya aktual untuk skornya satu dengan pembenaran masalah ini dapat membawa dampak buruk apabila tidak ditangani bisa menimbulkan stres pada ibu B lalu kemungkinan masalah dapat diubah sebagian dengan skor satu dengan pembenarannya keluarga memiliki keinginan untuk mengatasi masalah lalu potensi masalah dapat dicegah tinggi untuk skornya satu dengan pembenaran keluarga memiliki motivasi untuk menyelesaikan masalah lalu menonjolnya masalah masalah tidak dirasakan dengan skor nol dengan pembenaran keluarga jarang berkomunikasi sudah biasa menganggap merasa tidak ada masalah lalu untuk total skornya tiga bisa next slide tolong lalu untuk prioritas diagnosanya yang pertama ada ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan dan yang kedua ada disfungsi proses keluarga bisa di next slide lalu untuk intervensi keperawatan diagnosa yang pertama yaitu ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan bisa tolong next slide yang pertama TUK pertama setelah dilakukan intervensi keperawatan keluarga mampu mengenal masalah proses kehamilan melahirkan yang tidak efektif meningkat untuk outcome-nya itu pengetahuan menyusui dan untuk intervensinya konseling laktasi lalu TUK dua setelah dilakukan intervensi keperawatan keluarga mampu memutuskan untuk meningkatkan atau memperbaiki tingkat kesehatan keluarga untuk outcome-nya dukungan keluarga selama perawatan dan intervensinya dukungan keluarga Bisa Bisa di next slide Oke untuk TUK setelah dilakukan intervensi keperawatan keluarga mampu merawat bayi dengan benar untuk outcome-nya pengetahuan perawatan bayi dan intervensinya pendidikan orang tua bayi Bisa di next slide lalu TUK setelah dilakukan intervensi keperawatan keluarga mampu memodifikasi lingkungan untuk outcome-nya partisipasi keluarga dalam perawatan profesional untuk intervensinya adalah dukungan pengasuhan untuk TUK setelah dilakukan intervensi keperawatan keluarga keperawatan keluarga mampu memanfaatkan layanan kesehatan untuk outcome-nya kepercayaan mengenai kesehatan dan intervensinya adalah perawatan postpartum Bisa di next slide Baik untuk intervensi keperawatan yang kedua yaitu disfungsi proses keluarga untuk TUK satu setelah dilakukan intervensi keperawatan keluarga mampu mengenal masalah disfungsi proses keluarga untuk outcome-nya fungsi keluarga dan intervensinya yaitu peningkatan keterlibatan keluarga TUK dua setelah dilakukan intervensi keperawatan keluarga mampu memutuskan untuk meningkatkan atau memperbaiki tingkat kesehatan keluarga untuk outcome-nya sendiri yaitu status kesehatan keluarga dan untuk intervensinya adalah manajemen perilaku yaitu overaktivitas atau kurang perhatian lalu 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 TUK setelah dilakukan intervensi keperawatan keluarga mampu melakukan tindakan mengatasi kecemasan dan stress terkait masalah yang dihadapi dengan bayi baru lahir untuk outcome-nya sendiri yaitu coping keluarga dan intervensinya adalah peningkatan integritas keluarga bisa di next slide lalu TUK 4 setelah dilakukan intervensi keperawatan keluarga mampu memodifikasi lingkungan dengan outcome-nya adalah iklim sosial keluarga dan intervensinya yaitu pemeliharaan proses keluarga dan TUK 5 setelah dilakukan intervensi keperawatan keluarga mampu memanfaatkan layanan kesehatan dengan outcome-nya normalisasi keluarga dan intervensi yang diberikan yaitu peningkatan normalisasi baik untuk kesimpulannya sendiri adalah keluarga childbearing memiliki peran yang sangat krusial dalam menjalani proses kehamilan dan persiapan untuk menjadi orang tua dengan persiapan yang baik komunikasi yang terbuka dan pendidikan yang memadai keluarga childbearing dapat menghadapi tantangan kehamilan dan persalinan dengan lebih persaya diri sehingga memberikan dasar yang kokoh untuk perkembangan keluarga yang bahagia dan sehat bisa di next slide untuk saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan para perawat dalam asuhan keperawatan childbearing perlu memberikan dukungan emosional yang kuat dan pendidikan yang komprehensif kepada pasien serta keluarganya selama proses kehamilan dan persalinan selain itu juga mereka juga harus menjadi advokat pasien mendukung keputusan mereka dan menghargai kebutuhan serta preferensi pribadi untuk memberikan perawatan yang lebih efektif baik ini adalah referensi dari makalah yang kami gunakan baik mungkin sekian presentasi dari kelompok kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh oke tiga kelompok yang lain ada yang ingin ditambahkan dalam hal pengkajian yang keevaluasi oh iya sebelum ini sebelum bahas kelompok dua ternyata saya belum memperhatikan chat ternyata ada pertanyaan ya dari temanmu yang tidak bisa open mic karena micnya terkadang dia bertanya terkait keluarga baru menikah itu berakhir saat anak pertama saat memiliki jika dalam suatu keluarga mengundang kasus keguguran belum sampai melahirkan artinya lahir hidup itu maksudnya kemudian belum dikarunia anak lagi apakah masih bisa disebut keluarga baru menikah nah ini memang relatif ya kalau kita merujuk dalam kalimat baru menikah kemudian kemudian kita beri batasan waktu yang dikatakan baru menikah itu berapa lama satu bulan dua bulan tiga bulan enam bulan atau satu tahun memang tidak ada buku yang mendefinisikan itu pasti baru menikah dalam dimensi waktu makanya didefinisi itu ketika dia belum memiliki anak pertama didefinisikan menjadi keluarga baru menikah tapi kalau kita lihat dalam kenyataan kan ya enggak lucu misalnya sudah lebih dari berapa bulan enam bulan tujuh bulan atau satu tahun relatif sebetulnya kemudian belum punya anak terus apakah ini termasuk baru menikah nah ini memang sulit dijawab dan sangat relatif tergantung normalnya apakah setahun itu menurut saudara baru atau temantin baru atau yang lama nah ini debatable ya kalau kita mau berdiskusi enggak akan ada jendel tetapi atau tidak ada ujung pangkalnya tapi ada definisi dari satu buku ketika dia tidak memiliki anak dalam periode normal taruhlah misalnya dua bulan tiga bulan seterusnya dia belum punya anak bisa dikatakan atau sampai bahkan sudah menikah dua tahun tiga tahun empat tahun maka itu bisa tergolong dari keluarga yang childless ya keluarga tanpa anak tentu definisi childless ini adalah juga relatif artinya sampai saat dilakukan pengkajian dia sudah berusaha kesana kemari untuk punya anak tapi dia belum dikaruniai anak ya berarti itu termasuk childless ini pun juga relatif apakah dua tahun sudah mencoba program ini itu sampai inseminasi di luar pandungan seterusnya tidak mendapatkan ngomongan misalnya ya itu masuklah di childless tentunya childless ini berbeda dengan kecenderungan di beberapa negara Eropa atau negara-negara tertentu yang pasangan baru memilikinya childfree tidak ingin punya anak kalau tidak ingin punya anak itu berarti sebetulnya secara fisik biologis dan sebagainya tidak ada hambatan untuk konsepsi untuk kehamilan sebetulnya bisa saja tapi mereka memilih dengan alasan tertentu dalam pernikahnya tidak ingin punya anak jadi yang tanpa anak tentu berbeda dengan yang tidak punya anak itu jawabannya ini jawabannya kalau dikatakan dari dimensi waktu keluarga baru menikah itu berakhir kapan kalau tidak punya anak sampai dua tahun pernikahan tiga tahun lima tahun apakah masih tergolong baru menikah dari sisi istilah yang seperti itu rasa-rasanya tidak tepat kalau kita katakan baru menikah tapi yang tepat adalah keluarga tanpa anak childless itu jawabannya sangat subjektif dan relatif itu pertanyaan dari Mbak siapa ini Agnes Delavia kalau masih ada yang mau disampaikan di chat oke kembali ke chat biring apakah ada tiga kelompok yang selanjut yang lain ada tambahan atau perspektif yang lain silakan Mbak siapa ini Tika izin menjawab kalau dari kelompok kami yang kasusnya sama ini tadi ada perbedaan di masalah keluarga kalau dari kelompok yang presentasi kan masalah keluarganya tadi fokus ke peralatannya tapi kalau dari kami itu lebih fokus ke kemungkinan masalah keluarga yang terjadi di keluarga ini yaitu pertama hubungan seksual dan sosial terganggu dan suami merasa diabaikan karena mungkin faktor akibat istri yang merasa keolahan dan kehilangan keterlatarikan seksual sehingga suami merasa ditinggalkan atau diabaikan kemudian masalah terbaik peningkatan perselisihan karena pada fase keluarga ini terjadi pola komunikasi pernikahan yang baru berkembang dengan hadirnya seorang anak sehingga pasangan yang awalnya ini hanya berperan sebagai suami dan istri kini harus mempositikan diri sebagai orang tua kemudian ini menurut teori mengobservasi bahwa orang tua bayi sedikit berbicara satu sama lain dan sedikit memiliki kesenangan kurang stimulasi percakapan dan menurunnya kualitas interaksi pernikahan mereka sebelum waktu hadirnya si bayi tersebut terima kasih ya oke kelompok kedua yang lain ada perspektif yang lain ada perspektif atau persepsi yang lain ada kalau enggak ada coba ditayangkan kasusnya dulu kesnya supaya kita tidak kemana-mana ya untuk kes itu sebetulnya sudah bisa di angkat satu diagnosisnya sedangkan yang perspektif saudara itu boleh jadi nanti hasil pengembangan atau pengkajian lanjutan coba kita pelajari bersama dari kesnya apakah itu diagnosisnya ada multitafsir atau apa saat kunjungan rumah ditemukan seorang bayi usia dua hari tidak mau menyusu dan lewel bayi merupakan anak pertama bayi lahir spontan artinya dari intranatal oke ya enggak ada masalah pertolongan kesehatan di pusat mas hasil anamnesis ini hasil anamnesis ini kata kuncinya masih belum keluar dengan lancar dia menjadi cemas pemeriksaan fisik kondisi umum bayi lemah kemudian wajah mata terlihat keguningan keperatan anak sudah saudara sudah belum sudah ada mata kuliah keperatan anak atau belum sudah nah ya nanti saudara kaitkan panjang badan berat badan ini artinya normal ya pb dan pb nya pertolongan persalinan juga normal yang jadi problem utama kan ini kan bayi dua hari tidak mau menyusu dan lewel tidak mau menyusunya di sisi yang lain ibu mengatakan asinya belum keluar dengan lancar nah yang seperti ini data fokusnya ini sudah ada sebetulnya untuk menegakkan diagnosis silahkan ada yang bawa buku nanda atau yang sejenisnya ini diagnosisnya apa ini kalau klasis kayak begini apa coba sebetulnya dengan data ini aja dulu kalau yang saudara diagnosis yang saudara sudah cantumkan yang lain-lain seperti kelompok presenter maupun yang diungkapkan barusan itu kan tergantung datanya nanti hasil pengkajian kan ya pengkajian sebetulnya dengan case yang hanya seperti ini apa yang sudah bisa saudara tegakkan diagnosisnya coba ada ada kelompok yang mengerjakan kasus ini punya diagnosis yang lain dari kelompok-kelompok yang sudah presentasi atau yang sudah dikemukakan mungkin menyusui tidak efektif silahkan itu kelompoknya mas Ishak mau bahas itu ya silahkan coba dari kelompok mas Ishak untuk presentasi di share screen dari kami mengambil diak SDKI menyusui tidak efektif untuk peteologinya seperti ini pospartum kemudian anak pertama atau jelbering karena anak pertama jadi ibunya kurang pengetahuan baik itu cara merawat bayi dan juga faktor ibunya sendiri misal ada masalah pada putingnya nutrisi dan juga gangguan perlekatan dan juga untuk hasil dari itu hasilnya tidak keluar dan diagnosisnya menyusui tidak efektif untuk data subjektifnya ibu merasa cemas dengan kondisinya kondisinya yaitu ASI tidak keluar dan untuk data objektifnya berupa ASI belum keluar dengan nancar dan juga ada data tambahan bayinya rewel dan tidak mau menyusui sekian dari sini dulu dari teman-teman masih ada yang belum paham atau masih bingung yang saudara ungkapkan mungkin datanya support ketika saudara mengembangkan kasus ya dari hasil anamnesis mungkin lanjutan nanti ada ketemu ini itu tapi kalau saudara baca kasusnya dengan data yang ada sebenarnya yang paling tepat tegak diagnosisnya yang ini masalah keperhatian bukan ini yang ini yang diagnosis kedua ya proses keluarga ya yang pertama tadi yang pertama ini tidak efektif itu nah ini ini yang pertama sampai di sini dulu ada pertanyaan enggak sebelum diagnosis yang kedua dari kelompok tadi dari kelompoknya Mas Ishak ada pertanyaan jika ada yang bingung bisa ditanyakan sesuai dengan data yang sudah ada kalau saudara nanti mengkaji harus ditambah seperti presenter yang pertama tadi tahap perkembangan keluarga blablabla hingga detail kemudian dapat data baru ya bisa muncul diagnosis yang saudara angkat tadi tapi dengan data yang minim dengan dari satu kasus tadi ini yang mengemuka sampai di sini dulu ada pertanyaan karena ini ini kan kalau berdasarkan kasus kan bayinya masih berusia dua hari sedangkan setahu saya setahu saya dan sepemahaman saya berdasarkan yang saya dapatkan sebelumnya untuk bayi berusia masih baru berapa hari itu normal sekali jika masih asinya itu masih dalam kalau bahasanya itu masih seret gitu katanya masih normal tapi apakah diagnosis ini bisa ditegakkan apabila bayi ini masih berusia dua hari oke untuk hakimnya silakan aja merujuk ke artikel atau buku referensinya saudara punya kalau ada file soft copy-nya silakan dilihat batasan karakteristiknya supaya kita tidak debat pusir ya ada yang siap ada 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 enggak sebentar kalau enggak ada saya yang share ini sudah difficulty providing milk to infant or young child directly from the breast which may compromise nutritional status menyebabkan gangguan nutrisi pada infant ini karakteristiknya ini mulai ini lihat bisa ya bukunya oke jelas Mbak terima kasih ya jadi saya mengajari saudara semua untuk kembali merujuk pada referensinya gitu ya dan ini hal yang sulit untuk diagnosis makanya sebetulnya kapasitas untuk mendiagnosis itu harus di tingkat profesional artinya S1 nurse gitu ya bukan peral-peral vokasi mestinya karena ini yang dilatih di dalam kurikulum ini saudara dilatih untuk mengenali masalah-masalah bisa dipahami enggak maksud saya jadi untuk menentukan ini saja itu butuh latihan satu diagnosis satu diagnosis satu diagnosis makanya kita katakan belajar diagnosis keperawatan ini kita bertahap ya kita sudah dibelajari satu kasus dengan diagnosisnya maka kalau sudah bisa kita tambah tambah dan tambah dan kita tambah kealian itu nanti sewaktu di profesi nurse itu karena langsung kasusnya nyata ada kesnya jadi kita semua bisa tahu begitu nah gampang kalau sudah diagnosisnya tahu nanti knocknya tahu nicknya juga tahu iya kan tanpa kaitan iya justru yang titik kritisnya adalah kita menegakkan diagnosis atau masalah keperawatan kalau sudah ini sepakat tahu based on fact berdasarkan datanya maka ini akan mengikuti oke bisa dipahami teman-teman semua bisa oke ada pertanyaan gak untuk knock dan nicknya kelompok masyarakat juga sudah mengikuti literatur ya sudah ya insya Allah gitu ya jadi nanti teman-teman yang tidak kebagian membahas topik ini di dua topik ini silahkan merujuk pada slide teman-teman yang sudah saya verifikasi ini oke sedangkan hasil kelompok silahkan kalau mau dilakukan revisi mau apa saya berikan waktu seminggu untuk bisa upload di kantong BLM oke ada pertanyaan gak teman-teman oke kalau gak ada bisa kita akhiri kekulian kita malam ini dengan harapan yang sedikit ini membuka wawasan saudara tentang titik kritis untuk bisa memahami pengkajian hingga bisa menegakkan diagnosis kalau udah diagnosisnya tegak dan persepsinya sama benar baru outcome-nya baru intervention dan seterusnya oke baik ada pertanyaan kalau gak ada kita akhiri ya kurang lebihnya mohon maaf semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan kita akan terus berlatih untuk bisa mengenali menegakkan diagnosis keperatan yang presisi dari satu kasus beberapa penilaian dari teman-teman dari sekian sudut pandang untuk lebih objektif saya air kiri kurang lebih nyesam mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke presensinya dari saya aja saya akan melakukan presensi oke mohon izin leave selamat menikmati